Hai assalamualaikum warna tidur apa ini ternyata ini bosnya the big boss sekarang sekarang ada kemajuan dia nginepnya di hotel harus begitu pos masa kalah dengan atagledek atau ke atagledek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Masawi dalam tayangan video kali ini saya akan berkunjung ke rumahnya Alman Mulyana tapi bukan dicetah karena saat ini Alman sudah berdomisili di kota Mekah karena sudah meninggalkan rumah warisan kakek angkatnya dicetah sudah ditinggalkan dan sekarang beliau tinggal di kota Mekah dan karena sudah tinggal di kota Mekah dan jaraknya dari kediaman saya ini tidak terlalu jauh maka dari itu kali ini saya akan berkunjung ke kediaman beliau yang ada di kota Mekah Al Mekah Romah Oke seperti apa nanti perjalanan dan kediaman Alman Mulyana ikuti terus video kami dan jangan lupa like subscribe dan komen Oke saya akan berangkat ke tempat tinggalnya Alman yang baru yang ada di kota Mekah Al Mekah Romah dan kebetulan tidak jauh dari tempat saya tinggal ini jadi nanti saya akan bercerita sambil apa ya sambil berjalan ke rumahnya beliau Bismillahirrahmanirrahim Oke saya akan meluncur ke rumahnya Alman Mulyana atau tempat tinggalnya beliau tepatnya di Aziziyah atau wilayah Al Aziziyah distrik Al Aziziyah jaraknya kalau dari tempat saya ini tempat saya tinggal ini tidak terlalu jauh sekitar lima kilo jadi kalau ditempuh menggunakan mobil seperti ini cuman lima menit nyampe tidak jauh makanya saya akan berkunjung pertama kali setelah Alman pindah ke kota Mekah Oke guys saya sekarang berangkat ke tempat tinggalnya Alman dimana beliau menetap sekarang domisili di kota Mekah dan sebetulnya satu minggu yang lalu perdiraan Alman itu menghubungi saya bertanya untuk tempat tinggal tempat tinggal di kota Mekah itu yang paling bagus dimana gitu karena saya apa ya paham bener Mekah itu yang mana yang paling strategis makanya saya rekomendasikan untuk mencari tempat tinggal di wilayah Aziziyah kalau di distriknya Alman ini Al Aziziyah ini kebanyakan adalah hotel-hotel ataupun apartemennya ini dia ini Alman mulain ini belok kanan ini belok kanan ini dan dekat dengan Universitas Umul Kuro yang ada di Aziziyah ini belok kanan ini guys jadi termasuk masuk ke dalam perhotelannya itu dan dekat dengan Masjid Fakih Masjid Fakih itu adalah yang mempunyai adalah perusahaan besar Fakih itu perusahaan apa ya ayam itu peternakan ayam itu ataupun yang mencuman yang mensuplai ayam potong di Arab Saudi ini termasuk perusahaan besar mereka tinggal di belakangnya sampingnya Masjid al-Fakih nah ini sebelah kanan ini Universitas Umul Kuro ini dekat sekali dengan tempat tinggalnya Alman ini di sebelah kanan ini adalah Universitas Umul Kuro tapi Alman itu bilok ke kiri sini ini di depan sana ini aku semacam apartemen lah kalau Alman nginapnya di hotel Oke kalau kita lihat dari sini di depan sana itu gunung itu sudah memasuki kawasan Minah kalau kita lihat di depan itu maka dari itu Azizyah ini sangat dekat sekali dengan Minah oke nah di depan ini ada Masjid Fakih mereka tinggal di sampingnya Masjid Fakih di sat belakangnya ini adalah Masjid Fakih ini dia Masjid Fakih ini dia bisa kita lihat itu di depan itu nah yang kaca-kaca itu Altat Al-Safa Hotel itu karena saya tadi sudah menghubungi Kang Alman untuk berkunjung ke tempat di sini oke dan cari parkir dulu yang strategis Oke kita akan kaca di sini oke guys nah ini dia ini hotel dimana Alman itu bertempat tinggal atau menyiwa hotel di sini ini tempatnya cukup strategis di depan itu jalur besar dan di atas itu sudah Minah masuk kawasan Minah dan di depan inilah ini adalah dimana Alman menyewa itu kalau tidak salah di lantai tiga oke seperti apa rumahnya hotel penginapan di depan hutan Alman di Mekah untuk semantar waktu ini nanti saya akan masuk ke dalam nah ini dia hotel yang ditinggali Alman muliaan tempatnya sangat strategis ini kalau nggak salah ini dekatnya Masjid Al-Fakih dekatnya Albaq Al-Aziziyah ini ini cukup strategis di depan itu jalan raya dan kalau kita lihat disana itu gunung itu adalah Minah itu kalau dilihat kali jauhan ini adalah Minah tempatnya jama'aji melaksanakan mabit atau bermalam Oke langsung saja saya menuju ke atas dan kebetulan ini saya disambut oleh tang Irlan Ternyata ini ternyata ternyata ini ternyata ini ternyata ini ternyata ini saya mau ke hotelnya Kang Irlan nih main ke sini nanti Kang Alman juga di atas dia tinggal di sini oke oke lain kali ya saya disini hotel sini namanya siapa Muhammad Yusuf Oh maka masyuk dari mana suka bumi suka bingung sudah berarti sama-sama Sundanya Iya Banten ya Iya tahu tuh oke siap makasih banyak Mas Tawi apa kabar Alhamdulillah ini ternyata Kang Irlan jadi tangan kanannya Kang Alman jadi kalau ada tamu ada tamu beliau yang menyebut tamunya termasuk salah satu tamunya saya ini disambut oleh langsung oleh Kang Irlan ayo kembali rumah Wah ini Assalamualaikum ini yang yang punya ininya ini yang di bagian sini punya di hotel Indonesia 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 Banten Banten tetangga tetangga juga oke ayo langsung aja ayo langsung aja nah Mas Ali untuk seperti Kang Kang Alman yang baru itu sekarang di lantai tiga ya di lantai для lantai tiga lurus ya lantai tiga lurus kok tahu Tiga lantai lo apa ya cuma itu bisa disini di lantai-lantai titang wa ini Kang Alman ini agrega kemajuannya kalau ini dilancarkan di hotel kalau Kathleen moons sunrise beliau tinggalnya di Sukah atau apartemen semacam datang dari sini kapan mulai pagi atau mulai semalam? dari malam, hidup di sini ini malam pertama saja yang hidup ini, malam pertama juga baru ngisi malam ini sama ibunya sendiri? enggak belum, nanti uminya ngasuk Assalamualaikum orang tidur apa? wongnya tidak ayo masuk masak ini ternyata masuk-masuk ini bosnya, the big bos sekarang ada kemajuan lihat nginepnya di hotel ya harus begitu bos, masa kalah dengan Atta gladeg Atta gladeg saja kak Norman, coba lihat tuh mas Ayo bawa apa ini bawa ini loh jagung manis Cago manis, itu harus bahwa itu kan, laser itu Tahu laser gak? Wadahnya itu kita putur di sana Jadi gini guys, sekarang hotel-hotel di Mekah Itu banyak yang kosong Mungkin nanti saya juga mau pindah lagi ke hotel yang Paling bagus Lagi top lagi ya Lagi top lagi Saya ada rekomendasi untuk Kang Alman Hotel Darutawheed Masa Allah Satu malam 130 juta Gila, mahalan Oke, kita siap-siap untuk breakfast hari ini Iya, siap Ambil Tapi maaf, ini saya cuma bawa sayi satu Harus bikin sayi lagi Ada tempatnya, Kak? Ada Oke, siap Ya udah, kita minum air begini aja Wah, ini ternyata di lantai berapa ini, Kang Alman? Keren, keren, keren ini view-nya Wow Di Mina Kalau gak salah ini Masjid Fakih nih Masjid Fakih? Iya, Masjid Fakih Di depan itu rumahnya Al-Fakih yang punya perusahaan ayam itu Belum tahu ya? Nah nanti Nanti saya gak pasti tahu Berarti ini untuk orang tiga ya? Wah, ini berarti gini, Kang Ini bisa dijadikan base camp baru di Mekah ini Iya, iya Bisa tempat ngumpul-ngumpulnya para youtuber ini Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Ini Ini harus ada tempatnya ini, Kang Tenang, tenang, tenang Ini disini nih Biar apa Kalau gak ada apa? Kalau gak ada tempat Apa-apa bilang sama saya, saya punya banyak Apa aja Alat masak, apa-apa Kenapa sih? Ini Ini Buka ya? Hah, ayo Ini gak kotor bawahnya Ini namanya tipsi Tipsi Ini saya bersama Kang Alman Ini acaranya Bisa dikit lah Pertama kali Di rumah barunya Gak tanggung-tanggung guys Gak, gak mau ngomong Ini Mas Awi Apa? Ini masak Sendiri apa beli? Masak Ini kayaknya dapet nyuri Gak, kemarin kan hari Jumat saya liburan Saya hari Jumat kan weekend Oh Ya, siap kami Jumat Weekend ke Taif Masya Allah, Tuhan biasa Kalau Kang Alman hari ini mau ke sana Wuh, view-nya View-nya luar biasa di sana Bener ya Kok saya jadi ini Jadi Tuan Pakur ini Ayo, siap Ini namanya jagung guys Jagung manis ini guys Ini sengaja Sengaja ini gak dikupas Karena apa ya Untuk seni ya Seninya disampaikan Buat konten guys Bukan Rasanya beda Iya lah Jadi kita kalau ada jagungnya itu Jadi ini gak dicampur gula lagi guys Gak campur gula Cuma manis Nah ini udah dewasa berarti ya Ini berarti Ini yang sering dijadikan sayur ya Tuh ya Kalau jagung udah dewasa Itu ada ini Ini Putur Pertanya Weekend ke Pes Pertama kali di Putannya Kang Alman Yang ada di Kota Mekah Walaupun ini belum sempurnya Persiapannya Iya Ini sebenarnya Barang masih banyak Cuma Di dalam mobil Bener Bener manis Bismillah Mantap Untuk rang Sebetulnya Banyak sekali Sota-sota yang disiwakan Mulai dari harga yang Sedang Dari harga yang mahal Di sini di wilayah Jijah yang paling mahal Di Mas Basjin sana Iya Kameran deketan teruangan Iya betul Lalaupun mahal Tapi tetap aja masih murah Murah Sekarang 60 70 perharinya Kalau di sini berapa Perbulan Murah lah Cuman berapa 3000 3000 3000 itu berapa 10 juta 10 juta Iya Cila Uang 10 juta 10 juta Sombong amat Langsung gini ya Langsung secara Sedengar dia Ini enggak ada seles loti Ini dicari Dibagi Apa Enggak Enggak Saya belum minum teh Bukannya saya sombong Memang Iya Memang coba Memang saya itu Apa ya Kemana-mana itu Kalau teh itu bawa Kemana saja Bukannya saya itu Enggak menghormati Tuhan-tuhan Itu ada daun johar Dan ini 200-100% Tidak Enggak 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 Tapi saya percaya Ini jago Mereka seperti ini Saya rebusnya pakai apa ini Tidak tanggungan Pakai presto Bukan pakai air Iya pakai air Pakai presto Pakai presto Lebih dari 15 menit Ini rasanya Kayak gula Maris Maris Lutanya ini Enggak Enggak Kalau enggak Masuk Enggak Emang jago Maris Beda Dengan jago Bukan manis Kalau jago Bukan manis Mereka direbus Dia meleduk Nah Iya Ini peo Oke Ini hari Perdana Saya berkunjung Ke rumah Yang Kang Alman Di Kota Mekah Wow Ini enggak tanggung-tanggung Mereka tinggal di Kota Mekah Ini di Salah satu hotel yang ada di wilayah Aziziyah Wilayah Aziziyah itu salah satu kota Yang sangat strategis di Kota Mekah Iya Di tengah-tengahnya ini Iya Besar Mekah Dari Mina dekat Dari Masjidil Haram dekat Dari Perhotelan Haji dekat Dari Musdalipah dekat Iya Dan jalur menuju ke Aropah Tidak dekat tetapi langsung lurus Lurus Oke gitu aja Tayangan kali ini Mudah-mudahan bisa memberikan Pemanfaat Untuk para pemerintah semuanya Amin Dan jangan lupa Memberi kecenenah mereka-mereka ini Alman Mulyana dan Kang Erlang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya